Sudah refek gagalnya Indonesia menjadi tuar rumah Piala Dunia U20 sepertinya berbuntut panjang. Bukan hanya menikah luka dan kesedihan bagi skuad Garuda muda dan para pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga nasib dari pelaku usaha dan industri perwisata. Secara, Piala Dunia U20 ini merupakan event internasional yang pastinya membuat Indonesia bakal jadi magnet bagi pecinta bola di seluruh dunia. Tapi apa mau dikata? Nasi sudah menjadi bubur, yang tertinggal kini hanya rasa sedih dan kecewa dengan keputusan batalnya Indonesia jadi tuar rumah. Menahan fakta pahit ini, para pemain timnas U20 kompak mengenakan pita hitam. Pita hitam yang tersimpul di lengan kiri para pemain timnas U20 menjadi simbol duka atas gagalnya punggawa timnas U20 tampil di Piala Dunia U20. Bukan hanya pemain timnas, aksi pita hitam simbol duka cita ini juga dilakukan oleh masyarakat yang merasa prihatin dengan kondisi pesepak bolaan tanah air. Dan sejumlah karangan bunga juga memanjiri kantor PSSI yang berada di gedung GBK Arena Senayan, Jakarta Saudara. Penggemar sepak bola nasional pun berbondong-bondong mengirimkan karangan bunga ke kantor PSSI untuk menyemanti PSSI, serta hoki carakan dan kawan-kawan agar tidak patah semangat. Tidak hanya berisi dukungan, banyak juga karangan bunga yang berisi ungkapan kekecewaan masyarakat Indonesia atas dicabutnya status Indonesia sebagai tuar rumah Piala Dunia U20. Gejolak penolakan terhadap tim U20 Israel dari sejumlah pihak disebut-sebut jadi alasan Indonesia batal jadi tuar rumah. Lalu bagaimana tanggapan dari para penolak ini Saudara? Dari PKS, salah satu partai yang menolak kedatangan tim Nas Israel, Wakil Ketua Fraksi Sukamta menyatakan keputusan FIFA ini pahit buat Indonesia. Menurut Sukamta, keputusan FIFA ini standar ganda. Sukamta membandingkan dengan Piala Dunia 2022 di Qatar yang kala itu mencorek Rusia karena alasan invasi ke Ukraina. Juga menurut Sukamta, FIFA bisa mengambil keputusan tetap mengadakan Piala Dunia U20 di Indonesia dengan mencorek Israel. Lalu yang paling dicari-cari karena lantang menolak tim Nas Israel yakni Gubernur Bali, Iwayan Koster. Menanggapi batalnya Indonesia jadi tuar rumah, Iwayan Koster menyampaikan jika sikapnya menolak tim Nas Israel bertanding di Bali, mendapat dukungan dari masyarakat Bali. Dalam keterangan tertulisnya saudara, Koster berterima kasih pada warga Bali yang mendukung sikapnya sebagai Gubernur. Tapi ternyata pernyataan Iwayan Koster ini berbanding terbalik, warga Bali malah kecewa dengan sikap Iwayan Koster. Bahkan ada pula warga yang berharap Gubernur Bali Iwayan Koster meminta maaf atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Harap Bapak Iwayan Koster untuk ikhlas menyampaikan maaf kepada rakyat Indonesia, kepada komunitas sepah bola Indonesia dan khususnya kepada rakyat Bali atas kecerobohannya sebagai Gubernur sehingga berakibat 4. Aku penggila bola, saya sangat kecewa juga sih saatnya FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, apalagi urusan politik kan tidak bisa dicampur aduk dengan olahraga ya. Ya itu dah karena mungkin semua yang mungkin dari luar negeri mau datang ke sini untuk nonton bola, batal jadinya, terus saya pengaruh untuk war wisata. Bukan hanya Iwayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Peranowo kini juga tengah jadi samsak kekesan publik karena penolakan pada Timnas Israel. Setelah banjir kritik dari pemain Timnas U20, Instagram Ganjar juga diseruduk netizen dengan komentar-komentar pedas. Ganjar pun mempersilahkan publik memberikan komentar apapun dengan catatan tidak menyerang keluarganya. Itu sebuah risiko dari keputusan dan apa tidak apa. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Bagus masih tetap sikap yang sama dengan Israel? Kenapa? Israel itu sikap yang sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi, apa namanya, tinggal dilakukan lobi-lobi saja. Dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Setelah Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Argentina tidak menyanyiakan kesempatan ini. Argentina resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA dan Federasi Sepak Bola Argentina telah bertemu di markas besar CONMEBOL, Federasi Sepak Bola Amerika Latin di Paraguay. Namun, keputusan final baru akan keluar dalam 2-3 hari ke depan, saudara. Nah, kalau sudah resmi Argentina jadi tuan rumah, maka pupus sudah harapan para Garuda Muda. Dalam pernyataan tertulis di situs resminya, FIFA tidak menyebut gejolak penolakan Timnas Israel sebagai alasan status Indonesia sebagai tuan rumah dibatalkan. FIFA hanya menyebut implisit dengan karena keadaan saat ini. Ketua Umum Pasasi Erek Thohir akhirnya membeberkan alasan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebagai otoritas tertinggi Sepak Bola Dunia, FIFA punya kuasa untuk memberikan hukuman jika sudah banyak intervensi. FIFA melihat ini sebuah, ya, kalau dibilang sebuah intervensi, ya. Kan lihat, kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government, gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak, ya, yang di tanda tangan, itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga. Kekecewaan juga tidak bisa disembunyikan oleh wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Bahwa akun Twitternya, Gibran menyindir dengan kalimat, ada yang batal tapi bukan puasa, dan disertai dengan foto stadion. Pil pahit akibat batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, juga harus dirasakan oleh pelaku MKM, yang digandeng untuk membuat merchandise Piala Dunia U20. PT Juara Raga Adidaya yang menjadi pemegang lisensi merchandise resmi mengaku mengalami kerugian karena sudah memproduksi dalam skala besar. Belum lagi nih, saudara, para pelaku MKM lokal yang digandeng untuk membuat merchandise ini juga mengalami kekecewaan. Nah, salah satu yang kecewa adalah perajin wayang asal Solo, Margono, saudara. Ia didapuk oleh Dinas Kooperasi dan UMKM Solo untuk membuat desain souvenir Piala Dunia U20. Dan saat itu, Margono membuat wayang berbentuk maskot dari Piala Dunia U20. Batalnya penyelenggaran Piala Dunia U20 tentu membuat Margono kecewa karena hasil karyanya tidak bisa digunakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut potensi kerugian akibat batalnya penyelenggaran Piala Dunia U20 di Indonesia mencapai 3,7 triliun rupiah, saudara. Kerugian ini dari beberapa sektor ya, dari hitung-hitungan biaya yang dikeluarkan dari segi infrastruktur. Potensi target kunjungan wisatawan selama rangkaian Piala Dunia pun diprediksi mencapai 2 juta orang. Hotel dan pariwisata di sekitar venue juga telah mengeluarkan modal untuk persiapan. Minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Dan ini kerugian yang sangat besar, tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda kita menjadi bagian daripada perhalatan ajang saikwap bola yang boleh dibilang mirip-mirip sama ajang FIFA World Cup di Qatar. Perbicara mengenai penolakan tim nasi Israel pada Piala Dunia U20 yang kini jadi sorotan adalah Bali yang sebentar lagi akan mengadakan event olahraga internasional yakni World Beach Games 2023 pada Agustus mendatang. Ajang ini diikuti 1.500 anaflet dari 36 negara. Dan pada ajang ini Israel akan turun di nomor basket putra dan renang 5 km. Dan sampai saat ini belum terdengar adanya suara penolakan. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada Piala Dunia U20. Jokowi mengingatkan agar semua pihak tidak mencampur adukan politik dengan gelaran olahraga. Jokowi menyebut perbedaan pandangan sebagai bagian dari demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan perlu dipisahkan yang mana wilayah politik dan mana olahraga. Bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggutannya. Jadi jangan mencampur adukan urusan olahraga dan urusan politik. Harga yang sangat mahal harus dibayar. Buntur dari batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Siapa yang bertanggung jawab sudah tak usah direbutkan lagi. Ya seperti kata Jokowi saudara, perlu dipisahkan yang mana wilayah politik dan mana olahraga. Sehingga ke depannya tidak ada lagi mimpi dan cita-cita yang jadi korban. Selatan berikutnya, Wali Kota Solo Gibra Raka Buming Raka meminta maaf setelah sempat utarakan kekesalan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganja Perenowo yang menolak tim Israel di Piala Dunia U20. Selengkapnya, sosial jaga. Terima kasih telah menonton!